Memang MPI sudah game over dengan dibubarkan dan dengan tidak diambilnya langkah hukum oleh teman-teman yang waktu itu adalah pengurus MPI. Cuma di sisi lain juga menurut saya kita harus mengedepankan keseimbangan, cover box site lah kalau media, kan mesti begitu. Kalau misalnya ada video-video Habib Rizik mendukung MPI dan lain sebagainya, kalau saya di DPR juga mendapatkan video-video yang sebaliknya. Misalnya kenyataan Habib Rizik yang mengatakan kita berbeda dengan ISIS. ISIS di sana perang antar masyarakat, tapi di sisi lain. Nah, itu kalau kemarin ada proses hukum, bagus sebetulnya. Bahan-bahan, argumentasi, bukti-bukti dari kedua belah pihak, kita nilai di jalur hukum. Bagus. Saya kemarin sempat berharap teman-teman menggugat atau pembubarannya itu lewat proses yang di Undang-Undang Ormas itu ada di hadil dulu. Tapi akhirnya kan kita sama-sama nggak bisa melihat proses hukumnya ya. Pembukian para pihak ini hanya berjalan di BPR. Karena tidak dilanjutkan lagi dari pihak FPI-nya sendiri. Ya, teman-teman juga nggak menggugat, prosesnya juga langsung dibubarkan tanpa ada proses yang mediasi itu. Jadi, akhirnya publik, kita, rakyat, termasuk kami DPR, kehilangan kesempatan untuk melihat bukti kedua belah pihak ini dikontestasi di jalur yang benar, di jalur hukum. Saya terus terang agak capek ya, kalau bicara soal hukum tapi hanya di media. Terserah, karena apa yang dikatakan kelompok A, pasti diberikan kelompok B. Sekuat apapun bukti. Maksudnya berakhirnya hanya debat kusir ya, kalau hukum ada di tetaran media. Ya, debat kusir ya. Nah, saya ke depan, saya pikir, kita punya komitmen ya. Kita harus mendorong terciptanya komitmen. Semua hal ya, soal hukum, mari sama-sama kita bawa, kita dorong untuk diproses di jalur hukum yang akan oleh aparat penegak hukum. Saya pikir itu akan lebih baik. Sedikit lagi. Jadi, di narasi persis narasi ya, di ruang publik, capek, biaya, tenaga, waktu ya. Terima kasih.